Alhamdulillah kita bertemu malam ini untuk bicarakan soal magang, saya kira sudah banyak yang bertanya kepada Rodi, kepada beberapa kepada saya, ada yang sudah punya makasih, bahkan ada yang sudah siap turun, ada yang bahkan sudah magang, lainnya. Kita sampaikan seperti apa deadline-nya, bantuannya, supaya bisa lebih jelas bagi semua, khusus bagi kelas reguler malam maupun juga kelas Sabtu, insya Allah untuk magang ini dia santai lah begitu, Karena sebetulnya magang ini adalah salah satu instrumen untuk menilai kesiapan teman-teman mahasiswa Rodi Manajemen untuk menjadi calon satzena manajemen, dilihat dari sisi kompetensi dan terutama profesionalitasnya. Sehingga setelah kuliah manajemen, khususnya di bidang peminatan yang diambil, itu apakah sudah punya kompetensi, kualifikasi, kemudian perahlian, skills, juga perampilan dan juga perketahuan yang diundai untuk nanti jadi schoolers atau sabjana. Sehingga ada tiga tanda-tanda menjelang kelulusan. Yang pertama ketemu magang, artinya ini ujian profesionalitas. Oleh karena itu, dalam konteks teman-teman di kelas malam dan juga kelas Sabtu, sebetulnya ujian profesionalitas itu mostly sudah dilalui begitu secara umum ya, secara setanannya. Karena sudah bekerja, sudah ada di posisi tertentu, sudah ada yang jadi manager, bahkan ada yang jadi general manager, ada yang jadi director, atau bahkan jadi business owners, atau juga fitur-fitur yang lainnya. Sehingga itu sebetulnya sudah teruji kalau sudah ada di level-level itu. Tentu kemudian kita buat custom, karena teman-teman mulai tidak di level yang sama. Ada yang mulai dari level 0, ada yang 5, ada yang sudah 20, bahkan ada yang sudah 50. Yang level 50 bukan berarti kemudian soft, basic going, kemudian santai-santai, tapi di custom yang level 50, itu mestinya naik ke level 70, atau level 80. Sehingga ilustrasinya kalau teman-teman sudah jadi business owners lama, bisnisnya sudah sampai di mana-mana. Kalau ketemu mata kuliah guru dan satu, bisnisnya adalah pengantar dasar-dasar, maka bagi kamen, mahasiswa omong itu KW 1, bagi teman-teman jadi KW 4 atau 5. Sehingga kalau 1 jadi 4, yang 2 jadi 5, yang 3 jadi 6, yang 4 jadi 7, dan seberusnya. Sehingga dimanfaatkan sesuai dengan konteks, posisi teman-teman, sehingga bisa dikasih. Jadi magang ini tanda kelulusan yang pertama, karena dia ujian profesi mantas. Lalu ujian yang kedua, tanda menghilang lulus itu KKN, ujian peran atau kontribusi sosial, bermanfaatkan, banyak-banyaknya social values. Jadi kalau sudah lewat itu, teman-teman sudah bisa be a part of society, bisa punya roles, bisa punya kontribusi, dan itu dilewati melalui kelas KKN untuk mengatasi. Yang ketiga, ujian integritas, elektual, akademik, sekolah, bagaimana bisa menyatakan sesuatu dengan sistematis, struktur, dengan akurasi yang tinggi, analisis, itu sekolah harus begitu. Jadi sarjana, itu yang membedakan yang sarjana dengan yang bukan sarjana. Jadi itu ditempuh dengan skripsi. Jadi mudah-mudahan yang teman-teman bergabung di sini, sudah ada di pintu-pintu akhir, dibuka, dilalui, dan mudah-mudahan sepeda-sepeda. Sehingga kita soft saja, custom saja untuk pegang atau KKL atau whatever it is. Karena kalau di reguler pagi, memang mostly itu belum pernah punya pengalaman kerja, belum pernah diobat dari satu company atau enterprises, atau komunitas organisasi. Sehingga mereka memang harus untuk diturunkan supaya kompetensinya, supaya cakapannya, keahliannya, pengetahuannya bisa berubah, bisa berbundi, bisa berjuang kuat, memangkan selama satu bulan. Jadi itu sebagai pengantar teman-teman, saya coba setelah ini. Nah, magang yang kali ini adalah kelanjutan dari magang yang sudah kita desain sejak dua tahun yang lalu. Sejak kita punya visi baru. Terutama satu tahun terakhir kita desain magang yang baru dan lebih baru lagi karena pandemi. Jadi kita desain magang versi baru ini di tahun 2018, akhir, lalu kemudian di tahun 2022. Awal kita modifikasi lagi karena pandemi. Jadi kalau sebelum ada desain baru, sebelum 2018 itu magangnya, whatever you want to do, just do it. Jadi kalau kelas reguler pagi itu magangnya, ya tidak mengandalkan kecakapan, keterampilan kalian yang based on management building, management skills. Tapi lebih yang dimanfaatkan itu tenaganya atau waktunya begitu. Jadi magang satu perusahaan yang kerjaan yang serapkan, yang penting ngantor dari jam 8 ke jam 4, mengerjain itu terus, makan kadang, makan kopi, dipasar sana kemari, dan tidak nyambung sama studinya yang sudah ditemukan selama 2-6 tahun. Sehingga kita evaluasi, tidak bisa terus-terus seperti itu. Karena sebetulnya magang bagi kelas reguler, pagi terutama ya. Itu adalah ajang untuk exercise, latihan menjadi manager dalam perusahaan yang sesungguhnya. Sehingga yang paling penting adalah manager itu bisa mengaplikasikan fitur fungsi manajemen. Dari planning, organizing, accounting, sampai ke controlling ke waktu itu. Nah sementara kalau kerjaan yang cuman itu data terus, bikin laporan keang-anggangan terus, kemudian diminta kopi, diminta pesanan kemari, atau udangan lain sebagainya itu. Di mana fungsi plan-nya, di mana fungsi pergolongan yang tidak ada. Sehingga itu bukan spec manager, tapi spec orang yang tidak disiapkan untuk menjadi manager yang dikualifikasi. Sehingga lalu kemudian kita modifikasi. Supaya betul-betul magang ini sesuai kemudian juga. Nah termasuk kalau yang di kelas malam, dan dulu juga kelas sabtu, karena yang datang belakang kelas sabtu itu, itu banyak kan magang itu ya cerita tentang apa yang dikerjakan di tempat kerjanya. Jadi magangnya pasti di tempat kerjanya, musli begitu, kan sudah bekerja. Apa yang nanti? Itu berarti nggak ada add value kalau cuma cerita apa yang dikerjakan. Dan itu rutin, itu terjadi sebelum studi dan setelah studi seperti itu. Lalu add value-nya di mana, di mana makna unit, di mana makna skill, di mana scaling up dari kapasitas ini, di mana scaling up kompetensinya. Sehingga kemudian kita modif juga dengan bisa. Jadi boleh magang kita tempat kerjanya segitu, tapi harus ada add value yang ditroduce di situ. Yang betul-betul dipraktekkan, diterapkan berdasarkan apa yang dipahami dan dikuasai after study. Jadi ada basic konsep apa, ada teori apa, ada skill apa, itu dipakai untuk scaling up di tempat. Mungkin mengatribusi satu hukuman baru, mungkin satu perdekatan baru, model baru, metode baru, sistem baru, atau teknik baru, atau pengkauan baru yang jelas sudah add value. Nggak boleh hanya cerita tentang sehari-hari itu ngapain di tempat kerja. Kalau seperti itu yang nggak ada add value-nya, walaupun kalau bagi kelas reguler pakti itu sudah sesuatu, kita akan mengaktifkan aktivitas terkadang. Apa bekerja, setiapnya. Tapi kalau kelas malam terutama yang sudah bekerja, dan juga kelas sabtu, itu akan kita kastilis. Jadi ini teman-teman dua tahun yang lalu, kita punya fisik. Nyambung dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi menjadi, apa namanya, menghasilkan sarjana yang unggul di bidang pemasaran, seperti profesional, berjiwa, berusaha, dan berusaha. Nah, profesional ini yang kita ambil terutama dalam konteks bagaimana menyiapkan teman-teman supaya bisa profesional. Profesional, profesional. Jadi, marketing, agensi, marketers, trainers, developers, developers, finance consultant, dan juga finance manager, dan berbagai profesi-profesi yang menjadi profiling dari lulusan kita. Itu disiapkan salah satu instrumen. Pak Awan, mohon maaf. Suaranya kurang lancar. Oh, begitu ya? Ya, suaranya agak sangat tidak lancar. Tidak lancar. Tidak lancar suaranya, maaf. Suaranya gimana, Mbak? Kecil, Pak. Kecil, Pak. Kecil, ya? Kecil, ya? Kecil, ya? Kalau sekarang, bagaimana? Sekarang. Sekarang. Apa kurang dekat? Apa mudah-mudahan nanti kalau ada trope lagi, diingatkan ya, disampaikan supaya bisa lancar. Supaya, Pak. Iya, Pak. Artinya kurang dekat. kurang dekat ya 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 oke nah kita coba-coba repeat begitu jadi sesuai yang teman-teman lihat disitu tadi saya sedang menjelaskan tentang visi nama gang ini menjawab soal profesional itu pertanyaannya kenapa UMKM secara umum begitu ya walaupun kalau teman-teman tentu akan bisa bicara dalam konteks tempat kerjanya atau mungkin bidang kerjanya atau bahkan mungkin perusahaannya sendiri begitu kenapa UMKM karena garapan yang paling memungkinkan kita untuk mengeluarkan segenap kemampuan manajerial bisa menjalankan role atau peran sebagai seorang manajer mulai dari planning sampai ke apa namanya controlling itu ada di UMKM begitu Hai kenapa magang versi old versi lama yang dimanapun di kantor atau di perusahaan besar itu yang kerjaannya ngerjain spek-spek yang rutin yang otomatis yang harian yang lebih banyak mengandalkan tenaganya atau waktunya itu enggak enggak fit karena ya dia tidak bisa menjadi media atau saluran untuk mengeksekusi fitur atau role seorang manajer dengan menjalankan fungsi manajemen sesuai dengan bidang peminatannya sehingga sebetulnya magang ini adalah arena untuk bermain peran atau mengeksekusi peran sesuai dengan pengetahuan dan skillsnya sebagai finance managers atau finance consultant atau human resource apa namanya developers atau human resource manager atau trainers atau marketers atau marketing managers atau digital marketers ya ya itu role itu fitur yang pengen kita lihat sesuai dengan visi ini sehingga UMKM itu menjadi sangat strategis untuk kita garap itu sehingga Prodi kesana arahnya karena di UMKM itulah kita bisa ya mengeluarkan berbagai pengetahuan dan skills yang komprehensif gitu terpadu ya strategik dan juga apa secara utuh atau menyeluruh gitu lalu kemudian tentu dalam konteks hari ini kita kaitkan dengan pandemi kofit ya di mana baik dari sasaran maupun juga dari apa namanya pelaksanaannya metodenya kita sesuaikan jadi itu teman-teman tujuannya ada apa tiga hal sebetulnya yang kemudian di breakdown menjadi empat disitu yang pertama applied applied new leads sama skills yang sudah dikuasai dan itu baru selama dua tahun atau dua setengah tahun studi di program studi manajemen khususnya sesuai dengan peminatannya oh ya marketing finance atau human resources lalu berikutnya adalah mengembangkan apa yang sudah dikuasai itu dalam konteks bagaimana menghadapi real problems yang dihadapi oleh apa lokasi atau media yang dipakai untuk magang ya karena tentu seorang manager leader selain decision maker dengan berbagai spek kapasitasnya tentu dia adalah juga seorang problem solvers jadi kapasitas untuk menyelesaikan masalah atau memencahkan masalah itu kapasitas standar yang harus dimiliki oleh schoolers oleh sarjana khususnya sarjana management itu berarti bisa mencahkan masalah-masalah manajerial sesuai dengan bidang peminatannya lalu kemudian ya tentu meningkatkan dan tentu juga berkontribusi secara apa konkret membantu menanggulangi dampak pandemi sesuai dengan kapasitas keilmuan ini kata kuncinya itu ya karena kemarin magang dimana ini pak stok ini apa nata stok data stok input ke ini sistem lu apa itu maksudnya itu apa peminat saya marketing pak lu kok marketing kok ngurusi stok bikin repost stok ya ini perusahaan butuhnya itu pak lu nggak bisa begitu kalau tahu perusahaan butuhnya itu jangan kesitu kenapa karena teman-teman disiapkan tidak untuk profilingnya itu data basing stok kemudian juga apa report input data kemudian juga dan sebagainya disiapinya untuk menjadi marketing apa managers atau sekurang-kurangnya marketers gitu atau fitur-fitur yang relevan dengan marketing gitu nah sehingga oleh karena itu kita coba sesuaikan sehingga sasaran ini menjadi penting gitu tadi banyak yang bertanya kalau di kelas bagi Pak magang di badan pertanahan boleh nggak magang di kantor camatan boleh nggak magang di kantor desa boleh nggak dan sebagainya ya itu wadah saja selama bisa dipakai untuk mengeksekusi atau menerapkan ya nyulit sama skills management yang spesifik sewa peminatan itu ya ya silahkan boleh saja tetapi kenapa Pak itu UMKM lalu kemudian kooperasi komunitas komersial enterprises kemudian juga public governance public enterprises yang terdampak COVID utama kenapa begitu karena kalau ngomong ngomong UMKM dan beberapa runtutan yang di belakangnya itu itu udah otomatik geli ngomong management gitu karena manajemen di kita itu manajemen bisnis gitu jadi bukan fokus ke manajemen public sector atau mungkin yang lain karena kalau manajemen sektor publik itu ada jurusan administrasi negara kalau manajemen yang mikro secara umum company itu ada ada administrasi perkantoran ada macam-macam kalau manajemen kita jadi inget-inget teman-teman dari semester satu sampai sekarang manajemennya itu yang diajarin apalah kan pasti berkaitan dengan finance marketing human apa namanya resource management dan berbagai hal yang lain itu kan bisnis nah sehingga dengan UMKM otomatik geli nyambung dengan bisnis dan yang lainnya lalu lokasi atau sasaran yang lain tentu semua pihak lain yang terdampak COVID bisa di village di tempat asal tempat tinggal teman-teman dan juga bisa di tempat kerja mahasiswa jadi ini sebetulnya fleksibel luas jadi pertanyaannya bukan sekedar mau dimana ya tapi mau ngapain disitu nah kadang absurditas itu muncul ketika mau ngapainnya itu nggak jelas sehingga kalau anak marketing itu magangnya jelas dia aplikasi konsep pendekatan teori instrumen model model kreatif marketing digital marketing kemudian juga teknologi informasi marketing marketing intelligence dan lain sebagainya begitu lalu luarannya nanti berupa buku laporan itu lalu kemudian juga video jadi report-report dinarasikan dalam bentuk apa buku kronologis deskriptif sehingga dicicil ya kayak biasa lah gitu jangan nunggu menjelang deadline baru ditulis biasanya terus akhirnya lewat gitu banyak teman-teman itu yang kemarin magang belum selesai jadi harus ketemu magang lagi sekarang ini sayang waktunya magang cuma satu bulan kok bisa enam bulan itu kan sayang sia-sia lalu video video konten yang terkait dengan aktivitas magang lalu metodenya nah magangnya ini mostly secara online karena pandemi tapi boleh offline kalau itu di tempat tempat kerja atau di tempat asal di tempat tinggal dan tentu sesuai dengan protokol kesehatan lalu lokasi bagaimana lokasi ini ditentukan sesuai dengan kriteria tadi lalu kemudian sesuai dengan bidang peminatan mahasiswa lalu harus konsultasi dengan dosbing jadi tidak boleh menetapkan sendiri lalu kemudian jalan tanpa ada persetujuan dari dosbing itu tidak dibolehkan tidak dibenarkan sehingga kalau sudah punya opsi sudah punya plan rencana sampaikan ke dosbing mudah-mudian hari ini atau paling enggak besok sudah bisa diumumkan plotting dosbingnya bagi teman-teman jadi segera bisa koresponensi tadi ada pertanyaan Pak kalau saya sudah sudah dapat lokasi sudah konsul ke dosbing sudah oke ACC lalu apa sudah terjun tapi ketika di sana kok ternyata kebutuhannya beda Pak dengan peminatan atau spesialisasi saya ini gimana ya Pak loh kemarin gimana waktu waktu nentuinnya jadi nentuin lokasi itu jangan hanya dilihat lokasinya atau atau apa subjeknya tapi juga konten disitu apa ada problem apa ada kebutuhan apa nyambung nggak dengan kompetensi kita kalau enggak ya pindah cari yang lain begitu jangan ngerjain ya bukan kompetensinya ya walaupun dibutuhkan disitu tapi butuh itu pak loh kalau butuh itu ya cari yang sesuai dengan itu dong kalau kalau anda di speknya nggak disitu ya cari tapi yang butuh sebaik itu gitu jadi tantangannya disitu walaupun nanti Prodi juga akan membantu tapi kalau kelas malam tak pikir juga nggak masalah nih lokasi Mas udah tinggal tinggal di sonding ke dosbing saja jangka waktu sekurang-kurangnya 25 hari atau satu bulan jadi ada yang bertanya kalau dua bulan gimana asal bisa menyelesaikan boleh putus-putus lagi halo tidak jelas lagi Mbak Mas jelas Pak Mas jelas Pak jelas Pak jelas ya thanks thanks nah kok dua bulan gimana ya nggak papa dua bulan asal selesai sesuai waktunya begitu jadi kan waktunya sampai ujian akhir nih kan ada waktu tiga sampai empat bulan kalau efek mau dua bulan diminta ya boleh karena satu bulan ini batas minimal standarnya begitu yang nggak boleh kalau kurang yang nggak boleh kalau kurang atau kalau kelebihan dan melampaui batas waktu penyelesaian itu yang juga nggak boleh selama masih bisa menyelesaikan itu boleh bahkan semester depan ini teman-teman nggak mengalami ini ya semester depan itu adik-adik tingkat itu boleh ngambil proyok programmer deka belajar dengan cara ngambil misalnya proyek magang itu magang dilakukan selama satu semester jadi empat bulan gitu nah sehingga itu bisa dimungkinkan besok kalau ada pro programmer deka belajar lalu teknisnya bagaimana nah ini tahapan tahapannya ini tentu ya standar teman-teman kalau yang sudah punya lokasi set sendiri tak pikir juga nggak ada masalah dengan ini pertama observasi assessment online gitu kalau mau offline yang dekat tempat tinggal tempat kerja gitu ini observasi apa gunanya untuk melihat atau menilai kebutuhan jadi jangan mengusulkan lokasi kepada dosbing yang lokasi itu belum diketahui sebetulnya fitur apa yang dibutuhkan apa program apa yang dibutuhkan sesuai nggak dengan apa spesifikasi teman-teman begitu jangan yang masih lurus seperti itu jadi harus sudah jelas ketika surat dikirimkan lokasi bahwa memang yang mau dikerjakan adalah ini 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 itu jangan surat dikirim sambil nunggu kira-kira disuruh ngapain ya itu itu nggak begitu nanti pasti banyak melesetnya lalu kemudian setelah di ACC sama dosbing lalu kemudian minta surat permohonan secara formal ya ke lokasi ditandang-tandang dosbing ini online semua prosesnya lewat e-office lewat web fakultas ekonomi lalu kemudian setelah di oke sama lokasi lalu kemudian merencanakan programnya dan itu didiskusikan dengan dosbing jadi jangan setelah di ACC terus sudah langsung apa eksekusi ngapain aja gitu ya harus disampaikan oke enggak ini yang mau dikerjakan disini harus dipastikan bahwa dikerjakan relevan dengan ya kebutuhan dan spek atau kapasitas kompetensi teman-teman baru kemudian pelaksanaan evaluasi dan ini juga wajib konsultasi dengan dosbing untuk menyusun dan report secara online biasanya ada grup WA ada lewat berbagai media lalu kemudian baru dikumpulkan nah yang sering terjadi ngumpulinya menjelang deadline lepas sibuk-sibuknya dosbing sehingga enggak enggak tersentuh enggak terkejar lah itu melampaui waktunya nah sudah enggak bisa enggak bisa di submit semester ini harus kembali di submit di semester depan jangan sampai itu terjadi saya ingatkan sejak sekarang waktunya masih empat bulan jangan sampai itu terjadi sehingga menyulitkan dan sering apa mahasiswa ngeluh wah ini kok enggak di respon sudah dua hari tiga hari lah ngumpulnya mepet kok dosanya banyak pekerjaan emang dosanya kerjaannya cuma nunggu kiriman laporan gitu jadi akhirnya tiga hari enggak dikabari akhirnya lewat kemudian masih ngeluh dosanya suka ngeluh ini kok tinggal dua hari baru kirim padahal ini banyak sekali ngoreksi skripsi ini 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 macem-macem gitu ya sehingga enggak pegang hingga paling enggak satu bulan sebelum deadline sudah punya ancang-ancang sehingga ketika melaksanakan magang yang pun juga sambil nyusun report begitu kan satu bulan jadi setiap minggu itu dibuat reportnya sesuai sistematikanya nah lalu kemudian pelaporan seperti ini nanti minimal 15 alaman times romans 12 pasti setengah dikirim soft copy kemudian apa itu berupa artikel naratif cerita deskriptif yang kronologis yang detail lengkap jelas lalu kemudian Hai sistematikanya ini ada cover cover yang seperti cover buku ya di setting lima begitu di sana ada desain covernya menarik kemudian ada nama teman-teman nama dospingnya dan juga logo MP ada pengesahan tentu untuk menunjukkan bahwa sudah di ACC itu screenshot ACC dari dari apa laporan yang atau juga sekitar tangan dosping lalu isinya apa isinya dari subsidi satu sampai lima itu dari mulai detail cerita tentang kondisi dan permasalahan yang relevan dengan ilmu manajemen dan bidang peminatan di lokasi magang itu dirinci gitu dan apa ini cerita apa ada yang enggak usah kayak skripsi terus ada studi pusaka yang banyak-banyak ngambil teori dari konsep itu enggak perlu seringkali mahasiswa begitu itu supaya 15 dalaman itu banyak-banyak ngutipin ini panjang itu enggak ada maknanya gitu karena ini cerita apa adanya aja apa adanya disana diceritain detail lalu apa yang dikerjakan disana solutif keilmuan itu sesuai dengan bidang peminatan konsentrasi itu diceritakan detail harian atau mingguan atau perbagian mau ngejain ini lukasi ilustrasi foto atau mungkin ada juga screenshot atau apa yang relevan dengan aktivitas itu lalu juga perubahannya apa itu harus jelas itu difference between before and after sebelum agang seperti ini sesudah lalu apa yang terjadi satu bulan kemudian harus detail seleskan detail masalah selama ini ketika dosen bimbing itu apa tulisannya itu umum apa adanya minimalis sehingga enggak nampak betul-betul bahwa ini ada aplikasi yang apa advance dari pengetahuan dan keterampilan manajemen di lokasi itu sehingga dibikin kronologis dibikin detail nih ya dan sehingga waktunya harus agak dibikin span yang panjang time manajemen saja karena waktu membuat ini empat bulan gitu bukan waktunya hanya satu minggu waktunya hanya satu minggu menjelang deadline ya pasti tulisannya ala kadarnya dan nanti dibalikin lagi sama dosenya jauh-jauh banyak kurang-kurang ini habis deadline nanti harus masuk lagi ke semester ini banyak terjadi semester kemarin lalu rekomendasi setelah ada bab yang supaya evaluasi pelajaran berharga diperoleh rekomendasi kedepan seperti apa itu dibuat detail semua jadi kuncinya ada di pemaparan penilaian yang detail dari sebab satu sampai lima jadi lima belas halaman itu dibikin apa standar itu petas minimal ya jangan jadikan patokan bahwa begitu aja udah lalu referensi foto lalu dilampiri surat keterangan melaksanakan makan dan juga hasil penilaian dari lokasi lalu penilaian 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 nanti dari performance temen-temen ketika di lokasi jadi activities lalu juga dari report artikel nah sehingga kalau aktivitasnya oke keren cemerlang variatif inovatif kemudian juga solutif kreatif begitu keren betul-betul memang ini spek manajerialnya itu kelihatan banget nih ini kelasnya sudah kelas marketing manager nih karena sudah ngerjain banyak banyak hal yang disitu awalnya old marketing konfesional marketing lalu di introduce konsep kemudian metode teknologi instrumen kemudian menjadi berkembang selama satu bulan ada apa fitur baru ada media baru instrumen baru nah ini ini aktivitasnya cemerlang supaya nilainya juga sepadan maka reportnya juga dibuat secemerlang aktivitinya itu ya tadi kuncinya dibuat yang detail kronologis kemudian juga lengkap gitu nah lalu tentu juga hasil pilihan dari lokasi itu kita jadikan pertimbangan nilai akhir dari dosen pembimbing nah ini habis teman-teman sudah mudah-mudahan ya kalau kelas malam dan kelas Sabtu mudah-mudahan tidak ada yang apa yang masih harus menyiapkan terlalu banyak terkait dengan apa yang mesti dikerjakan di magang ini karena ya just custom modifikasi kemudian menambah fitur menambah value jadi adding value creating value yang ada di lokasi apa yang sudah dikerjakan selama ini mungkin juga yang selama ini menjadi tempat kerjanya atau mitra dampingan dan lain sebagainya silahkan bisa disesuaikan saja nah ini untuk pemaparan cukup sampai ini teman-teman tapi barangkali kalau masih ada yang mau ditanyakan itu teman-teman bisa menanyakan sekarang bisa langsung bertanya begitu atau bisa juga menulis di chat yang ada di situ di fitur zoom ini disilakan barangkali masih ada atau sudah pak sudah oke ini jelas semua sudah tinggal tinggal apa start tinggal kick off ini itu oke ya tapi kalau masih ada yang perlu ditanyakan didiskusikan silahkan itu tadi pengantar yang mudah-mudahan bisa memperjelas ini sudah jelas atau ada yang belum jelas ini saya tanya dulu karena di kelas pagi yang saya pembekalan tadi pagi itu ada saya sudah punya lokasi Pak tapi setelah Bapak jelaskan itu malah jadi bingung wah ini dijelaskan malah bingung ya saya juga jadi bingung dijelaskan jadi bingung itu gimana karena karena si mahasiswi ini saya mau magang tadinya mau magang di Badan Pertahanan Nasional Pak saya juga tanya itu mau magang ngapain di BPN itu karena bukan bertanya soal boleh nggak Pak magang di sini di sini di sini tapi pertanyaannya mau ngapain disitu kalau tahu ilmunya bisa di-apply di situ ya dimanapun juga itu oke kalau relevan nyambung gitu ya Kenapa UMKM operasi dan itu karena itu itu ini aja itu memudahkan fasilitasi jadi nggak perlu bingung-bingung ini sesuai atau tidak kalau di mp2 mp2 sesuai tinggal kalau yang lain kan dilihat fiturnya kontennya mau apa Oke begitu teman-teman adakah yang mau ditanyakan Mas Fahrudit silahkan Oh enggak mau tanya Pak kaitanya dengan laporan Oh ya Mas tadi ada ketentuan untuk membuat video berdurasi lima sampai sepuluh menit yang akan di-apply di ya Pak Iya ya itu nanti karena kita magangnya dilakukan secara online nanti videonya video pengarang kita baik online atau bagaimana Pak ya dibuat video yang menggambarkan aktivitinya jadi ketika online tuh misalnya ada training apa ada konten apa yaitu dia di-capture diambil diambil ini ya nanti ada apalagi sesi berikutnya ada apalagi di-capture-capture begitu jadi sebetulnya video itu isinya juga kurang lebih sama dengan yang di versi artikelnya jadi enggak enggak hanya ketik-ketiknya dok kan ada intro intro oke guys gue lagi makan disini guys kenapa disini karena disini ada ini ini Oke job saya mau apa tuh saya mau saya bikin paparan online begini saya sistem ini ditunjukin gitu kan sini ini ini gitu terus habis itu nah ini setelah satu bulan guys gitu nih udah dapet ini yang tadinya nggak ada ini terus ada ini ditunjukin disitu ada ini baru ini ada ini gitu habis itu ada disitu saya belajar gitu belajar ini jadi videonya isinya apa temen-temen ngomong disut gitu dikot gitu belajar ini nah kedepan kedepan udah bilang kedepan mestinya lokasi itu nanti begini 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 nah kira-kira begitu jadi seperti nanti juga diartikel di video juga ada plotnya ada alurnya alurnya itu ya mulai dari apa namanya kenapa disitu ada apa disitu ngapain aja disitu coba tunjukin apa yang diapain disitu terus hasilnya apa perubahannya apa terus belajar apa terus harus ngapain lagi disitu nah itu itu ini mas apa alurnya ya karena plotnya untuk konten itu sehingga betul-betul konten ini membuat banyak orang belajar Oh ternyata begitu tuh jadi dan orang melihat Oh ini sudah perlu bener ini ini cocok ini sarjana ini keren nih karena dia bisa membangun satu fitur apa namanya gratis marketing yang relevan bermanfaat dan betul-betul apa bisa kepake dan 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 oke nih kelihatan begitu Oh ini wah keren nih ini pro ini calon manajer SDM nih karena memang yang dikerjakan itu betul-betul ada terobosannya ada inovationnya ada versi konsep yang kuat ada berbagai variasi aktiviti lalu kemudian oh ini memang keren nih ini apa wah ini trainer sih ini wah ini finance consultant dia magang untuk memberikan finance education bagi bagi komunitas di di mana gitu atau di umum kecil-kecil dimana gitu terus dia bikin coach bikin mentoring dia ceritakan tentang finansial apa literasi apa financial freedom kemudian apa macam-macam gitu sampai oh itu wah ini memang mahasiswa ini apa cocoknya keren nih finance consultant nih wah ini finance manager nih jadi betul-betul video atau artikel yang akan sebetulnya menjadi profiling teman-teman gitu ya jadi kalau kalau yang teman-teman sudah jadi manager sekarang ya tunjukkan bahwa memang speknya seorang manager yang juga selalu ada add value ada adding value itu ada nilai tambah dari sesuatu selalu ada hal yang diubah diperbaiki diperbarui dan ya apa namanya lebih baik lagi tentu dari yang sebelum-sebelum itu saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab Febri kok mas Febri ya betul ya mas Arudin Febrianto oke pak kalau ini mbak kata sorry pak kalau magang secara offline apakah harus buat video juga iya iya kalau magang offline kan buatnya malah lebih easy itu karena kontennya jelas ada di depan di depan kita gitu jadi mulai ketika masuk ketemu sama orang itu bikin konten ngobrolin soal masalah dia dia cerita masalah-masalah ini kebutuhannya ini bikin konten kemudian ketika ngerjain disitu bikin ini bikin ini tuh ngerjain itu ada konten kalau kemudian bisa minta apa namanya testimoni dari mereka jadi yang ngomong perubahan itu bukan hanya teman-teman ya tapi mereka jadi termasuk yang online tadi juga konten untuk perubahannya juga mesti ada narasi cerita atau story atau statement dari mereka jadi yang bilang perubahan itu mereka gitu testimoni jadi baik sekali itu kalau di report itu ada testimoni-testimoni gitu wah setelah magang sebulan ini terus kita bisa ini ini punya ini terus ada yang baru ini ya itu kalau mereka yang ngomongan berarti proof berarti teman-teman betul-betul apa apa namanya punya role kontribusi yang sangat apa baik begitu termasuk juga fitur itu dijadikan sebagai salah satu materi penting di dalam video karena kalau yang ngomong teman-teman itu tentu tidak se-se-apa se-efektif orang itu akan terpengaruh dibanding kalau ngomong itu mereka gitu jadi people by by recommendation jadi konsumen itu percaya pada produk kalau yang ngomong baiknya produk itu konsumen bukan pembuatnya karena kalau yang buat tentu tentu ngomongnya baik yang jual ngomongnya baik tapi kalau yang beli ngomongnya baik nah itu yang diikuti nah itu sehingga offline tentu malah dipunya konten yang lebih lebih apa banyak lagi gitu itu Mbak Agata teman-teman masih ada lagi kah yang masih perlu ditanyakan di sini Pak kalau magang ada mau secara langsung atau sudah ditulis ya langsung Pak silahkan langsung aja Pak nanti kalau sudah tak jawab yang cek Mbak Ismi ya Pak kalau magang di tempat kerja kan kan areanya juga area marketing oh ya itu apakah juga harus flow-nya juga harus sama sedangkan kita kan bisa mengangkat isu-isu yang ada di internal kita gitu sebagai bahan untuk evaluasi atau bahan implement gitu atau gimana Pak ya betul Mbak jadi di di ya bisa dengar saya jelas Mbak Ismawati ya Pak bisa oke jadi sama juga jadi intronya adalah ada isu-isu ada problem ada butuhan itu baik di tempat kerja atau tempat kerjanya sendiri atau di tempat lain sama jadi kalau di tempat kerja sendiri tentu berangkatnya juga dari hot issues hot problems yang hari ini masih masih apa challenging masih menantang belum selesai nah sehingga justru effort yang perlu dilakukan dalam konteks aktivitas magang itu adalah bagaimana teman-teman berkontribusi dengan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh baru setelah studi ini itu untuk mencoba ekserses berperan di dalam mencoba memecahkan berbagai persoalan itu atau menjawab berbagai tantangan itu nah sehingga kalau basisnya itu tentu change-nya itu akan sangat kelihatan gitu artinya tidak mengerjakan yang rutin karena kalau di di old version dari magang itu yang dikerjakan ya yang dikerjakan selama ini jadi aktivitas rutin begitu di tempat kerjanya habis itu kemudian tulisannya juga isinya ya kayak gitu jadi ya sudah gitu aja nah kalau mulai dari challenge mulai dari problems mulai dari issues tentu tentu pasti orientasinya akan ada change ada ada change management gitu jadi bagaimana sih supaya persoalan ini bisa teratasi dalam konteks peminatan kita ya bidang bidang apa keilmuan kita itu tentu akan sangat sangat menarik sehingga mungkin ada masalah terkait dengan marketing yang mungkin kalau di assessment di evaluasi belum optimal efektif atau mungkin ada opsi-opsi untuk menerapkan A atau B atau C strategi itu lalu kemudian mana yang di eksekusi ya eksersesnya ada di magang ini sehingga betul-betul magang ini bagi teman-teman yang melakukannya di tempat kerja betul-betul punya kontribusi yang signifikan bagi tempat kerjanya dalam konteks ada adding value ada creating value lalu ada ada expanding value jadi itu Mbak Isma ya mudah-mudahan sesuai ya dengan yang ditanyakan ya sudah cukup ya Mbak Isma ya cukup Pak cukup cukup jelas oke terima kasih Mbak Isma Pak kalau magang ini mas ribuan nanti secara tahin berkait isu itu yang ya ya nanti detailnya bisa didiskusikan dengan dosbing jadi misalnya ada isu apa dalam konteks marketing di tempat kerja misalnya ABC nah ABC ini dicari referensinya yang seperti apa di konsep di teori di apa namanya skill-skills yang ada instrumen model atau metode teknologi sistem yang ada di di apa studi kita studi marketing yang dijalani selama dua tahun ini nah kemudian challenge-nya adalah bagaimana bisa menerapkan itu yang paling sesuai dan paling relevan dan kemudian bisa punya punya impact yang paling optimal gitu untuk membantu mengatasi itu oke lalu tadi makan di biro wisata bisa tidak nah itu tadi biro wisata itu ya sebetulnya mau ngapain di sana itu yang penting karena biro wisatanya tentu bisa mau di biro wisata di biro jodoh juga bisa tinggal di sana fitur apa yang dibutuhkan gitu jadi biro wisata itu butuh ini apa sekarang kan wisata apa tourismnya lagi apa sinking nih lagi merosot beberapa collapse sehingga aktivitasnya nggak maksimal ini bi gimana ini nah berarti berarti challenge-nya ada di marketing misalnya atau mungkin wah ini gimana ya sepi karyawannya supaya tetap apa bisa perform supaya bisa apa motivasinya tinggi supaya bisa apa namanya tetap mengembangkan diri terus ada apa ya itu kalau human research begitu kalau finance wah ini gimana ya ini di situasi yang lagi krisis resesi ini management keuangan seperti apa yang paling cocok untuk diterapkan dikembangkan bukan hanya bertahan tapi juga apa justru apa advance maju berkembang itu yang kayak mana ya nah itu itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya oleh mas Ridwan dan teman-teman itu di sana itu bisa membawa fitur apa yang sesuai dengan konteks kebutuhan itu dicocokkan kalau cocok jadi teman-teman punya bekal apa punya apa kompetensi apa apa gitu yang tentu sesuai peminatan ini garisnya memang peminatannya walaupun mungkin kadang ada juga sih peminatannya A tapi segitnya lebih banyak yang B gitu ya kita ikuti yang real saja yang real yang memang betul-betul teman-teman punya expertise disitu punya experience disitu itu yang di apply oke itu mas Ridwan sudah silahkan loh kalau ada yang mau bertanya langsung ini saya sambil bahasa Pak saya mau bertanya silahkan ini kan saya mau saya kan mencana ambil jurusan management marketing ya peminatannya ya ya peminatannya gitu dan untuk lokasinya itu saya di tempat kerja di tempat kerja itu di UMKM supermarket mini gitu disitu ada beberapa produk kayak barang-barang sayur mayur beberapa produk lengkap lah kalau menurut pembeli yang mengatakan gitu loh nah disitu itu saya kerjanya sebagai kasir nah di kasir itu saya juga menghitung dan mencoba untuk menawarkan juga kayak beberapa item produk gitu jadi masukkan Pak untuk ke marketingnya ya ya Pak jadi ini ini menarik karena apa yang dikerjakan sebetulnya not directly related to fokusnya karena mungkin kalau kasir lebih dekat dengan finance gitu tapi ini marketing but it's okay karena kalau Mbak Yuraida itu kan tentu orientasi ke depan kan gak akan selamanya di di apa posisi itu atau di profesi itu nah kalau memang ke depan itu orientasinya di marketer professional marketer atau mungkin juga marketing managers dan lain sebagainya itu maka yang dikerjakan terutama sekali di tempat kerjanya terkait dengan itu dan karena megang megang apa kasir itu lalu jadi punya data sebetulnya data harian terkait dengan produk apa namanya elastisitas permintaannya kemudian juga mana yang paling dibeli kapan waktu yang paling banyak dibeli dari mana itu data data itu itu menjadi data yang luar biasa perlu di wasai oleh oleh apa namanya seorang marketer sehingga ya sudah Mbak Mbak apa Yuraida nanti untuk aktivitinya sebab minatannya itu coba lihat challenge marketing apa yang yang masih belum optimal di situ lalu kemudian perlu didukung dengan konsep aktiviti apa atau mungkin juga perlu ada terobosan apa atau perlu ada yang baru apa gitu ini tentu diskusi dengan dustping yang lebih tahu apa konteksnya nanti dengan dustping misalnya sebagai ilustrasi gini misalnya marketingnya pakai Instagram nah Instagramnya itu strateginya itu posting banyak-banyak saja pokok sebanyak-banyaknya kapanpun dimanapun posting sebanyak-banyak itu bagus sih banyak konten lalu akan banyak-banyak menarik apa namanya followers lalu akan meningkatkan opportunity untuk ada transaksi tapi ada ilmu tentang misalnya algoritma Instagram ilmu tentang bagaimana strategi posting di Instagram kalau pakai algoritma itu maka mengikuti mengikuti rumus yang ada di Instagram itu hari apa jam berapa mestinya posting karena disitu ini 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 itu itu cuma contoh Mbak Zureda ya jadi artinya ketika itu belum ada itu lalu diterapkan ini magang itu maknanya disitu atau mungkin juga coba pakai Instagram ads sudah pakai tapi baru pakai yang 10 ribu enggak nendang nih speknya sudah harus scaling up pakai yang 50 ribu itu 50 yang paling 10 atau mungkin apalagi gitu wah kayaknya segmennya ini kalau IG itu iya tapi kayaknya Facebook ini lebih ini misalnya itu atau mungkin kalau collab sama marketplace ini atau ya something like tapi intinya adalah bagaimana mengaplikasikan marketing instrumen yang selama ini sudah dipelajari dikuasai sambil sambil coba mengembangkan marketing apa namanya skillsnya itu terutama mungkin juga pelan tapi pasti memanfaatkan marketing intelligence jadi intelijensi marketing jadi yang pakai artificial intelligence pakai yang macam-macam itu itu kan sekarang kan marketingnya sudah pada pakai AI itu ada software-software marketing yang otomatisasi yang machine learning yang internet of things ada bukunya itu kalau memang konsentrasi di marketing baik itu membaca buku marketing intelligence itu sudah diterjemahkan pakai bahasa yang bisa ke depan itu marketing nggak bisa itu kayak tadi kalau nggak pakai intelligence ya apa namanya postingnya ya sembarang padahal sebenarnya ada ilmunya ada informasi kalau kita tahu ada informasi bahwa oh hari rebuk jam 16 itu adalah postingan kita yang paling banyak transaksi itu ada polanya ada datanya nah itu beberapa ilustrasi aja tentu banyak banyak nanti kalau sudah ketemu dosbing itu nanti akan banyak diskusi tentang tentang konteksnya seperti apa kemudian berbagai apa inovasi atau berbagai aktivitas solutif yang bisa diterusus yang diterapkan di situ tentu akan lebih detail baik ya terima kasih pak oke pak Zuraida pak karena saya konsentrasi manajemen ini dari mbak Ebonia keuangan saya berenjana magang di salah satu bank namun dengan sasaran magang yang bapak jelaskan adalah UMKM UMKM itu ditaruh di awal karena apa karena sebetulnya dengan ngambil itu selesai artinya spek teman-teman pasti masuk di situ kalau sesuai UMKM tentunya musli tapi di belakang-belakang itu kan ada banyak varian yang lain itu boleh nanti dosbing itu biasanya punya grup A biasanya akan mengidentifikasi si A magang di mana si B magang di mana nanti akan melihat sebarannya itu nanti tentu dibolehkan juga kalau saya sudah punya akses kontak sudah ada hubungan baik sudah punya rencana memang di bank itu karena saya finance ya nanti diskusi dengan dosbing dan yang seperti itu boleh jadi UMKM itu sebagai arah saja sebagai guidance panduan supaya streamnya di sana tapi kalau ada opsi yang lain yang itu visible sesuai itu diskusi dengan dosbing memungkinkan bisa dijalankan yang paling penting di bank itu memang urusannya finance karena kalau di bank kan juga urusannya macam-macam karena kadang kita ini tapi kalau kelas malam sabtu sudah familiar kalau kelas pagi itu kadang susah membedakan antara finance dengan accounting jadi bilangnya Pak saya magang finance terus ngapain disitu saya bikin lupa input data kemudian invoice kemudian otan dan sebagainya kalau bisa bikin financial report saya suruh finance itu accounting jadi beda antara pembukuan dengan manajemen keuangan bedanya dimana sama-sama ini uang ya enggak kalau accounting urusan sama reporting sama reporting kalau finance bicara strategis bicara tentang apa namanya apa instrumen bicara tentang performance banyak yang dibicarakan di finance maka itu yang perlu di cek ya mbak dan teman-teman di bank itu pastikan bahwa memang yang dikerjakan di finance finance management karena bank itu kan dia lembaga lembaga keuangan tapi di dalamnya suka ada fitur marketing ada fitur limit resource ada yang lain jadi oke apa ada pertanyaan lagi teman-teman ini dari mbak Hilda pak saya akan ambil pak 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 umi dulu ya silahkan maaf siapa ini sebelumnya tadi saya ketinggalan beberapa poin penjelasan ulangnya ya gimana mbak iya pak tadi saya ketinggalan beberapa poin iya pak maaf sebelumnya tadi saya ketinggalan beberapa poin mengenai video-video itu bagaimana ya pak oh iya itu nanti bisa diputar lagi mbak ini sama mas tirta itu dibuat kanal youtubenya jadi nanti kalau yang paparan tertinggal itu bisa diikuti lagi dari awal tapi video itu intinya bikin konten yang cerita persis sama dengan cerita yang ditulis jadi versi tertulis ya report artikel itu lalu versi versi audiovisual itu itu cuma cuma di beda media saja tapi kontennya sama bedanya satu kata-kata tulisan yang satu gambar apa namanya video kemudian juga ya ada ada omongan secara oral secara lisan secara audio dan juga visual dilihat jadi prinsipnya sama cuma beda media oh iya baik pak terima kasih ya pak oke oke ada lagi silahkan ini ada mbak Hilda saya pak oh iya silahkan mbak Nina begini pak mau nanya tentang buat surat pengajuan magangnya itu nanti bakalan dapat share dari pihak kampus atau kita datang ke kampus untuk memintanya semuanya online mbak Nina jadi nanti setelah di ACC oleh dosbing oh online ya pak ya online setelah di ACC dosbing nanti ada screenshot dari ACC yang di WA itu nanti disampaikan ke WTO ya nanti office jadi disampaikan itu untuk minta surat pengantar dengan tujuan apa namanya ini gitu nanti akan dibuatkan lalu teman-teman tinggal download atau mekanismenya nanti teknis bisa diikuti di informasi semuanya pakai di office jadi online gitu itu ya baik pak baik terima kasih ya pak sama-sama mbak Ilda pak saya kan ambil MSDM nah kalau semisal saya makan di customer online bisa tidak ya customer online itu gimana maksudnya customer service atau gimana ya customer online kalau kalau CS itu dia lebih banyak fitur apa namanya marketingnya ya service ya pelanggan ya jadi dia lebih ke fitur fitur apa hubungan sama customer itu marketing karena kalau SDM itu hubungan sama sama people sama orang sama sama apa staff akan kerja yang ada disitu kalau teman-teman ambil peminatannya disitu skills utamanya ada disitu maka sebaiknya magangnya related to date jadi jangan ngambil yang speknya lebih banyak urusan sama customer tapi sama sama people sama teman-teman ya bikin program pengembangan SDM atau bikin apa yang bikin orang nyaman lingkungan kerjanya oke timurnya tinggi atau ya something like bagaimana supaya orang betul-betul loyal di tempat kerjanya petah apa namanya semangat dan itu itu speknya seorang human resource manager jadi saya sarankan kesana halo Mbak Nabila Sikrina wah ini mantannya Atta Halilin ntar itu ya mahasiswa Nano ya management Mbak Nabila bukan wah ini panjang oke Pak kalau sudah punya usaha sendiri yang dikembangkan sudah jalan sudah ini boleh enggak Pak jadi lokasi lokasi kalau di tempat kerjanya sendiri boleh di tempat usahanya sendiri juga mestinya lebih boleh lagi cuma dipastikan bahwa ada fitur applied knowledge sama applied skills yang diterapkan betul di situ yang dikontrol betul bahwa itu dijalankan ada supervisi dari dosping ya itu apa namanya ya kan apa kalau memang orientasinya mau jadi entrepreneurs atau jadi apa namanya pengusaha itu ya kalau dipoleh boleh milih tentu milihnya bukan di program intensif ya makang makang orientasinya profesional tapi karena memang ini wajib fiturnya sistemnya seperti ini ya diikuti aja tapi custom boleh ngembangin perusahaannya sendiri tapi pastikan bahwa ini adalah apa namanya media yang yang magang ini sudah jauh lebih advance dibanding yang kawih 1 2 3 4 kalau sudah lulus karena mestinya yang ambil magang ini umumnya sudah lulus kawih 1 2 3 syukur sudah 4 sehingga magang ini betul-betul final performance dari aplikasi knowledge sama skills management sehingga betul-betul dikontrol kalau di keurusan-kerusahaan itu kadang tidak dikontrol itu sehingga yang penting mengerti yang penting usahanya jalan ini tapi apakah betul-betul terkontrol menerapkan ini ini mengembangkan ini mengisi coba ini lalu dampaknya terukur kemudian itu nah ini pekerjaan magang sehingga itu silahkan didesain seperti itu nanti dikonsultasikan dosping ya tentu disampaikan bahwa sudah punya perusahaan yang ini lalu ada masalah di spek namanya marketing ini kemudian peminatannya di marketing lalu kemudian mau mengintrosusir menerapkan yang konsep ini 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 itu gimana jadi apa nih apa nih yang saya pikirkan itu boleh mestinya nanti bisa didiskusikan dengan apa namanya dosping karena sama yang penting ada gapnya lalu ada change lalu ada proses ada progress lalu kemudian ada report dan ini menarik tapi yang tidak boleh itu pak kalau saya magangnya buat usaha sendiri gimana oh gak boleh itu magang kok buat usaha sendiri itu pekerjaan KW1234 kalau yang dimagang yang usahanya itu harus sudah sudah apa namanya semi established sudah jalan running sudah sudah perform cuma memang belum optimal masih perlu di scaling up perlu di dorong supaya grow up lagi nah itu magang bisa dipakai dan bahkan untuk yang semester depan itu itu bisa ada opsi-opsi itu kalau mahasiswa itu memang mau jadi entrepreneur maka dia ngambilnya proyek urausaha saja satu semester 12 SKS dapat nanti terus ngambil proyek apalagi yang ditawarkan oleh apa namanya prodi tapi magang menjadi opsional kalau yang semester depan magang ini bagi yang mau berkarir di bidang profesional begitu kalau yang memang entrepreneur sudah punya usaha sudah baik udah grow up tapi mau di scaling up mengambil proyek urausaha jadi satu semester itu betul-betul di build up betul-betul di apa namanya diklarap lebih serius sistematis dan terukur lagi ini ya progressnya oke itu mbak Nabila ini yang di cat saya pikir sudah semua pak mbak gabriela kita kemarin sudah ambil magang semester 5 kemarin cuma belum ikut magang semester kemarin oh gitu ambil tapi enggak ikut lalu magang semester 6 apa despingnya berbeda semester kemarin yang saya tahu despingnya sama jadi memang tidak akan diplot ulang jadi sama kayak skripsi itu kalau skripsi enggak selesai satu semester ya lanjut semester berikutnya dengan dosen yang sama jadi dosen tersebut punya tahun jawab untuk sampai mahasiswa tersebut selesai gitu kecuali setelah bertahun-tahun terus nyerah dosennya nyerah mahasiswanya nyerah ya sepaskan serahkan aja ke kaprodi tapi kalau baru sekali ini cuma anu aja masalah waktu selesai itu sekarang akhir selesai semester ini nanti bisa ketemu dengan dos pem yang sebelumnya oke oh iya tadi customer oke teman-teman masih ada lagi yang mau disampaikan Mbak Zabila tadi sudah saya jawab atau masih ada yang mau dilanjutkan lagi sudah oke ya sudah clear ya sudah jelas ya sudah Pak sudah Pak nanti lebih lanjutnya bisa ditanya ke dosen pembimbingnya kan betul ya jadi manfaatkan betul dosping karena dosping yang akan memandu mengarahkan memberikan masukan sesuai dengan keahliannya tentu jadi karena dosping itu punya keahlian khusus walaupun dosping tahu saya tidak diploting berdasarkan apa spesifikasinya artinya kalau skripsi kan kemarin sudah nih teman-teman nggak tahu kalau yang besok yang misalnya saya ini bimbing skripsi apa teman-teman yang ambil MSDM gitu nah sementara Budita bimbing yang teman-teman marketing kemudian yang finance Burina itu kalau skripsi sudah ada jalur gitu tapi kalau magang plottingnya ini berbeda-beda karena kan apa namanya mungkin juga datanya nggak tahu saya tapi ya kita lihat apakah memang nanti teman-teman itu terploting dengan dosping yang backgroundnya memang spesialis di sesuai peminatan teman-teman kalau misalnya iya berarti bisa lebih dalam lagi di diskusi itu kalau kalau enggak ya tetap tetap korespondensi dengan dosping itu lalu kemudian minta input masukkan arahan terkait dengan prosedur dan sebagainya tapi kalau terkait dengan basic knowledge sama skillsnya boleh boleh apa namanya kalau sekedar diskusi-diskusi tak pikir enggak masalah dan dosen itu akan isi going welcome kalau diajak diskusi terkait dengan ekspertisenya terkait dengan keahliannya itu senang sekali itu kalau dosen apa akademisi itu senang kalau ditanya bu saya ini kesulitan yang marketing ini ini apa ini yang ini gimana ya wah itu senang kalau ditanya yang susah itu kalau ditanya yang aneh-aneh sudah nanya jam 11 malam atau 12 malam yang ditanya besok ada kuliah online enggak bu pertanyaan enggak enggak meningkatkan imun oke ini di chat sudah masih ada lagi teman-teman yang mahasiswa mas keprinal mau ada yang disampaikan mau nanya aja pak kalau informasi terkait pengen tahu dosen pemimpin kita itu gimana ya pak nanti diinformasikan ke kitanya melalui apa ini kan tahu informasinya dari IG tadi masalah zoom yang ini oh atau anu gimana gitu ya sebetulnya portal utama informasi terkait dengan akademik apapun itu ya dan termasuk juga magangnya itu ada di web fakultas jadi yang harus rajin-rajin dikunjungi adalah web fakultas ya dicek disitu di berandanya atau dicek di khusus program studi manajemen disitu semua sumber utamanya disitu bahwa terus ada di IG ada di Facebook ada di itu itu apa namanya ini aja apa sebagai ini saluran-saluran lain lah ya untuk supaya bisa lebih menjangkau tapi main main resource-nya itu ada di web fakultas sehingga informasi plotting dosping magang pun juga main resource-nya ada di web fakultas begitu ya nanti dicek kalau tidak malam ini ya besok mudah-mudahan tadi saya ketemu Burina sudah finalisasi nah harapannya malam ini kalau belum ya besok nanti besok itu dicek mudah-mudahan sudah nah setelah terploting biasanya terus apa namanya korespondensi biasanya dosen-dosen itu buat grup WA khusus apa dosping makangnya dia jadi ngumpul masuk disitu semua nah setelah itu ya sesuai dengan apa style-nya dosen masing-masing ada yang ini ini jadi silahkan bisa di optimalkan nanti untuk konsultasinya oke ini jangan lupa presensi itu ada di link ada di chat ya presensi itu mas Gabrinal itu kucingnya makan lauknya loh gak jadi makan malam karena ikut magang jadi habisin kucingnya dulu kalau kuliah tadi saya pas pagi pembegalan itu ada ngetok-ketok pintu jadi kantor sepasar saya punya perusahaan meritisan agar mulailah startup dengan dosen alumni dan masih kebanyakan manajemen pas ngisi itu ketok-ketok mau dibuka kalau lagi ngisi pembegalan kalau enggak ketok-ketok henti-henti mohon maaf ini mau bukain pintu gimana orang ada pintunya rumahnya oke teman-teman sudah cukup sudah ya oke sudah mbak untuk file yang tadi bapak ini jelaskan minta tolong di-share di ini ya pak di grup ya pak buat patoan kita aja sih pak grup apa ya di grup manajemen oh grup apa itu grup bersama oh iya nanti file-nya baik yang word jadi ada panduan versi word lalu ada ppt yang ini saya share tadi itu nanti saya akan sampaikan ke prodi supaya di-upload di di web fakultas jadi itu main resource-nya kita upload di situ jadi teman-teman nanti bisa bisa akses di situ bersama dengan mengambil informasi terkait dengan floating dosping-nya jadi ya bisa malam ini atau bisa besok juga masih ini nanti atau besok saya share dulu ke prodi baru kemudian di-upload oleh teman-teman teknik di web fakultas jadi bisa diambil di situ nanti baik pak terima kasih oke saya kira sudah cukup ini sudah mulai hening sudah seharian bekerja rata-rata sudah tidak lagi wf halo pak mohon maaf mau bertanya sebentar oh silahkan mas Indra kalau untuk biaya magangnya seperti apa pak kalau gak salah saya pernah pernah denger itu nanti ada biaya lagi untuk magang seperti itu atau sudah ikut dari SKS tersebut begitu pak mohon maaf oh iya ada ada biaya magang cuma nominalnya dan mekanismenya nanti akan diinfokan secara khusus ya oleh program studi APRODI nanti akan ada ada edaran biasanya ada edaran nanti bisa diikuti di web itu jadi di web fakultas itu ada dan biasanya setelah ada di web nanti juga muncul di banyak media yang lain jadi bisa diakses oh baik pak berarti kita belum bayar ikut magang dulu gak masalah ya pak ya nah itu itu ada mekanisme lain itu nanti kan kan teman-teman belum makan jalan kalau belum dapat ACC dosbing kan untuk apa lokasi dan sebagainya dan dosbing itu nanti kontrolnya ada dengan rodi bicara soal bagaimana administrasi ini kalau yang kemarin setahu saya ya bisa ongoing ya mungkin mungkin apa saya tidak terlalu ingat ya karena sudah 6 bulan lebih itu itu apakah yang dulu itu pak maaf suaranya pelan banget oh gitu ya 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 maaf saya kalau menjawab masalah uang dana-dana ini gak bisa kenceng-kenceng karena itu paham tapi kalau untuk kemarin sepertinya bisa ongoing yang kemarin karena pandemi tapi kalau yang dulu sebelum pandemi itu memang harus selesai dulu baru bisa jalan gitu karena masa normal kalau masa pandemi karena sedang ada banyak sekali kesulitan sehingga bisa ongoing tapi kalau yang sekarang ini kurang tahu nanti bisa diakses infonya mudah-mudahan segera keluar edarannya oke pak siap terima kasih ya pak ya mohon maaf sebelumnya siap-siap ya nanti apa namanya yang apa yang penting disiapkan saja karena itu ada ada apa biaya nominal yang selain SKS kalau setahu saya ya itu yang untuk berbagai hal proses ketika pelaksanaan penampingan pemimpinan dan sebagainya nanti bisa dicek infonya pak kalau untuk bayaran tanggal berapa ya nah itu apalagi soal bayar itu kapan kapan mulai kapan paling lambat itu itu saya belum ada informasi official resmi dari program studi nanti program studi yang akan menyampaikan untuk terkait dengan itu jadi bisa bisa paralel itu artinya memang kalau dari sisi apa desain konsep substansi itu ya teman-teman bisa mulai siapkan bisa mulai proses kalau sudah ada bloating nanti bisa korespondensi tapi untuk actionnya terkait dengan pelaksanaan magangnya itu sendiri ya itu tentu akan menyelesaikan nanti mudah-mudahan secepatnya medaran itu tapi ya mudah-mudahan untuk yang sekarang ini ya juga tidak tidak beda dengan yang kemarin masih pandemi cuma saya belum dapat visual informationnya nanti mudah-mudahan juga segera oke sudah tidak sabar ya Mbak Muntia mau bayar ya boleh ditransfer dulu ke materi bukan gitu kemarin tuh sempat ada yang dengar kalau misalkan telat bayar kita kan gak bisa ikut magang gitu kan jadi ya percuma kalau takutnya telat aja gitu loh Pak oh iya nanti di monitor sejauh yang saya tahu belum ada info mas mas Tirta belum ada info kan mas soal itu mungkin tendik lebih tahu belum ya baru proses plotting oh pro plotting dulu ya jadi kita bayar belakangan gak apa-apa yang penting apa namanya disiapkan aja nanti kalau begitu diumumkan langsung eksekusi oh itu udah ada Pak ada di info di FB ada di FB apaan ini baru aja ya nanti dicek di FB mahasiswa manajemen atau FB manajemen FB UMBI atau apa itu yang sering dipakai kanal untuk info-info itu oh sudah ada di web FB juga Pak baru aja ini ya mas Tirta berarti baru aja ini Burina baru upload itu yang sudah ada apa itu ya pro plotting dosbing juga sudah ada oh ya baru aja ini berarti plotting dosbing sudah ada termasuk edaran pembayaran itu juga sudah ada silahkan nanti teman-teman bisa akses disitu baik Pak baik Pak oke saya kira cukup ya teman-teman ini nanti segera silahkan meluncur ke web FB lalu segera bisa mancang-mancang korespondensi dengan spik masing-masing akhirnya itu teman-teman terima kasih atensinya barangkali masih ada yang perlu didiskusikan nanti silahkan follow up dengan dosbing walaupun kalau hanya sekedar diajak diskusi pun juga insya Allah saya isi going baik yang ikut kelas saya maupun yang enggak untuk diskusi-diskusi aja lalu untuk yang lain silahkan bisa didalami lati dengan dosen dan mohon maaf kalau banyak yang salah, kurang love selama malam ini mudah-mudahan sukses semuanya lancar semuanya sehat semuanya amin amin terima kasih teman-teman mas Tirta terima kasih terakhir alhamdulillah